Sebelumnya, seperti diketahui, Amanda Menopo dan Arya Saloka kerap menjadi perbincangan publik. Pasalnya, keduanya diisukan terlibat jalinan cinta lokasi saat syuting sinasronik tancipta. Dan belakangan ini, Amanda Menopo dipercaya menjadi pemberant utama dalam sebuah film yang sedang proses syuting. Dalam film yang sedang proses syuting. Artis cantik yang akan bisa kemanda ini bersanding dengan Aliando Syarif sebagai lawan main. Diduga lantaran sering berjumpa ketika proses syuting kelembarannya, Manda dan Aliando ditemukan berani tampil makna di hadapan publik. Mengenai perjalanan cinta Amanda Menopo ini, Ramal Bayusi meramal maka depan Amanda dan Arya Saloka setelah Aliando Syarif naskir Manda. Pada video berjudul Terawang Amanda Menopo dan Arya Saloka, Ali Kepincu ke Manda Arya Jemuru lebih tampan mana. Yang diunggah dikenal oleh Youtube Bayusiq, Ramal Bayusiq membagikan hasil penerawangannya soal hubungan Amanda. Dalam video tersebut, Sang Pramal membuka sembilan kartu. Dia menerawang masa depan hubungan Amanda Menopo dengan dua laki-laki yang dihubungan dengan dengannya. Menurut hasil Ramal Bayusiq, Nama Arya Saloka dan Amanda Menopo tidak dapat diperlukan dari para pengumuman. Sedatipun Amanda telah pahami dari kata cinta, sedangkan hubungan Amanda dengan Aliando Bayusiq meramal. Keduanya hanya sebatas tetapnya saja. Nama Aliando memang sudah tak sesuatu lagi. Namun jika Aliando bersatu dengan Amanda, maka nama mereka akan terbang tinggi. Apalagi jika Amanda sampai mau menerima tawaran Aliando untuk berbicaraan ungkapnya. Menurut Sang Pramal, hati Amanda menganggap Aliando hanya sebagai sahabat saja. Sebab hati Amanda sudah ada yang menjogah. Tetapi siapapun lelaki yang menampingi Amanda nanti akan ikut keciptaan rezikinya. Video Bayusiq ini mengundang banyak komentar dari warganya. Salah seorang mereka justru ikut meramal bahwa Amanda suatu saat berjodoh dengan seorang pun yang seagama dengannya. Insya Allah Amanda mendapatkan jodoh seorang pun yang seagama. Jadi tidak ada yang tersendiri. Dan Amanda bisa hidup tenang dan dijauhkan dari pecahkan, buli, atau dari orang-orang yang benci kepada Amanda. Mudah-mudahan Amanda mendapatkan pasangan yang sangat baik sayang. Meledongi, menjaga, dan selalu mencintainya. Tulis Layla. Mas Bayu, Mas Arya, sudah ada istri. Dan Amanda baik sama Aliando maupun sama Mas Arya. Semoga berteman baik sajalah. Kalau buat suami, semoga Amanda dapat pendamping hidup yang baik dan bertanggung jawab. Tutur Bang Jojo. Amanda menopo kini terbebas dari bayang-bayang susu Andin yang melekat pada dirinya. Andin dan Aldebaran merupakan pemeran utama di Sinatron Ketan Cinta. Bersama dengan Arya Saloka, Amanda menopo sempat menjadi pasangan Sinatron nomor satu. Belum akhirnya, ia tak melanjutkan karunnya di Ketan Cinta. Dan memilih berkani sebagai host dan bintang film. Serta menjalankan usaha bersama keluarga. Alasan Amanda menopo tak melanjutkan karun di Sinatron karena ingin mencoba tantangan baru. Ia ingin mencoba hal baru demi menaikkan langsung karunnya di dunia yang kurang. Setelah beberapa bulan muncul sebagai video wasiat dari Amanda menopo di Ketan Cinta. Video tersebut diumbang oleh channel Youtube Jejak Selebriti. Berikut isi wasiatnya. Semua sedih-sedih yang ada. Sekarang aku jadi paham bahwa Ikatan Cinta tak hanya sekedar sayangan Sinatron. Tapi lebih dari itu, Ikatan Cinta bagaikan rumah bagi saya tempat aku berkeluh kesah. Tempat belajar banyak hal, bagaikan laut yang membuat saya bisa sampai sejauh ini. Karena Ikatan Cinta juga saya bertemu dengan orang-orang hebat. Kru-kru di lokasi syuting dan tim di belakang layar serta partner acting yang hebat. Isi wasiat Amanda menopo. Kata-kata yang cukup mengesankan dari Amanda menopo untuk Sinatron Ketan Cinta. Tak heran jika Amanda menopo memberikan kata-kata bukhianat yang sangat menyentuh. Sebab sudah lebih dari dua tahun lamanya ia berkarir di Ketan Cinta. Seluruh tim serta pemain Ketan Cinta sudah seperti keluarga bagi Amanda menopo. Tak hayal banyak kesedihan saat Amanda menopo putuskan berhubung dari Ketan Cinta. Yang telah melombongkan amanya sudah meraih kesepan menopo. Amanda menopo kini tidak berusaha merawat wajahnya. Menurut Amanda menopo wajahnya dinilai besar ketika berada di layar bioskop setelah penayangan film bertema horor. Artis bernama asli Amanda Gabriela menopo logo ini juga mengatakan ingin merubah wajahnya. Meski dikenal cantik ternyata ada hal yang membuatnya kurang percaya diri ketika di depan kamera. Kondisi wajah pemeran Andi di Sinatron Ketan Cinta itu saat ini dibikin tak nyaman sewaktu bekerja. Diketahui sekarang ini Amanda menopo. Sapaan Amanda sedang mengerat film horor bersama Alianda Syarif mencunjukkan video yang akan sayang di bioskop. Punya wajah sambung berupanya membuat artis 23 dan sempur tidak percaya diri saat syuting film horor tersebut. Hal itu diketahui dari pengakuan Amanda ketika berkonsultasi dengan dokter di sebuah klinik kecantikan. Belah turban jermat simpos.co.id dari akun Instagram fanbase sang artis and Amanda menopo adit. Amanda ingin mengubah wajahnya agar tidak terlalu besar. Soalnya pesaku di cover-cover dan padat banget. Lebar. Kan isinya gede banget kan itu layar bukan 40 inch ini. Maaf itu kan gede banget tuh. Muka gue pipis semua dok. Isi layar tuh mukanya gue semua. Ungkap Amanda. Tidak cuma itu saja Amanda juga mengeluh kena pori-pori di wajahnya nak kala bukannya. Terus pori-pori gue kelihatan sambungnya. Kedua hal tersebut membuat Amanda berpikir ingin melakukan kesindakan. Gue dimana nih cara mengkilin. Terusnya dokter lepas menyarankan agar Amanda. Suntik DNA Salmon tutup mengecilkan pori-pori tersebut. Namun efek suntikan ini bisa mengusibatkan wajah jadi benjol-benjol. Maka dokter menyarankan agar tindakan itu dilakukan ketika sang artis sedang ada waktu luang saja. Sebenarnya kalau misal mau kecilin pori-pori pakai DNA Salmon juga bagus. Tapi bentol-bentol. Beber dokter. Ya mantan lawan main pemeran Arya Saloka ini dikenal memiliki tubuh yang bolus dan kulit yang benih. Tak heran memang ternyata harga sekali perawatan tubuh Amanda itu capai jutaan rupiah. Mantan juga Siblecia Putra tersebut sering diputti efek berwajah jantung dan punya tubuh ideal. Di balik kemulusan kulit tubuhnya, sang artis kajir rutin perawatan. Dalam kesempatan itu Amanda memperlihatkan kulit tubuhnya yang asli. Terima kasih telah menonton!